luar biasa itu kawista sahabat ternyata kawista di daerah aka bonsai ini subur juga gitu loh luar biasa wey kita ngegas lagi nih lihat yang lainnya lagi nih selamat menikmati 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 Ini gaya pistol, katanya ya. Wow, lumayan, sahabat. Dijual 18 ya? 22. Oh, 22 ya, saya dapet 18. Dapat 18, sahabat. Tapi kalau 22, bolehlah diangkut. Jadi ya? Iya. Jadi gendut saya itu, aduh. Gendut, apa kabar nih? Woy, baik-baik. Woy, sahabat bonsai. Ini beliau ini luar besok. Ini chef saya nih. Luar biasa kalau urusan masak-masak ini. Semangat. Semangat. 2021. Kingkit langka. Ini kingkit? Bogel. Bogel. The Max. Calon The Max. Ini kingkit Bogel, sahabat. Wah, ini dijual ya? Jual? Oh, jual, sahabat. Saya kira sudah laku nih. Belum. Ya, kalau yang ini, bahan-bahan segini berapa ini? Ini 6,5? 6,5 juta. Sudah bisa kurang lagi? Bisa. Netnya berapa? Kalau serius, ya netnya 6 ribuan lah. Oh, 6 ribuan? Ini nama terus. Ini lingkaran batang berapa ini? Ukurannya yang langka juga. Jarang, gede. Ini bongkolnya. Lumayan ini? Ya, segini. Segini-gini. Double port nih, sahabat, masih? Double port. 6? 6 berapa, jik? 6,5. 6,5, sahabat. Kita tunggu nih. Lihat-lihat lagi. Ini seret gaya apa nih? Dragon. Oh, gaya dragon katanya. Dancing dragon. Dancing dragon. Dan sing dragon. Wah, cantik juga kayaknya. Buatnya. Kalau seret-seret gini ini berapa, jik? Murah nih. Kalau ini 4,5. 4,5 ya? Lumayan juga lamanya buat. Berapa tahun? 6 tahun dibuat. Ini kan bisa dilihat dari cabang. Kalau media seret di sini apa, jik? Sama-sama. Apa itu? Kompos. Kompos sama sekam bakar. Terus? Kasih pasir malang lah. Pasir malang. Iya, iya, iya. Kalau ada dekastar, bagus pakai dekastar. Luar biasa. Kalau insek tetap ya? Rutin? Insek. Berapa minggu sekali? 3 minggu sekali lah. Terutama pikusnya. Seperti kimeng. Kompakta. Sama elegan. Itu jenis semua pikus itu dia cepat sekali kena gini. Kena hama ya. Daunnya giling-giling. Paling tidak dia harus 2 minggu sekali dia. Ya khusus area sini ini sering hujan gak? Musimnya hujan. Kalau musim hujan itu apa antisipasi untuk penangkal hama di sini? Insek aja? Biasanya hama itu datang pada musim panas. Kalau musim hujan, kita pruning aja dia. Oh, pruning ya? Ya, biar gak keberatan. Dia kan subur tumbuhnya. Daunnya kan otomatis banyak. Jadinya menghindari untuk patahnya cabang. Lebih baik cabang yang sudah tidak berguna, kita potong aja. Kita buang aja untuk menghindari patahnya cabang yang kita buat setiap tahun. Ini low low nih, low low. Kita nyala low nih. Ada low, sahabat. Low besar. Low mateng. Low besar nih. Sudah dapat kontes. Ini udah pernah kontes? Di Gianyar ya. Sekitar 3 tahun lalu di Gianyar, prospek. Ini tinggi berapa? Hampir. Hampir best 10. Wow, sahabat bonsai. Ini low-nya besar nih. Ada buah lagi. Rajen sekali baru buah. Kalau di tempat lain namanya low juga ya? Itu bahasa Indonesia-nya low. Bahasa Indonesia-nya low, besar balinya? Oh. Bisa balinya, oh. Ini berbuah, sahabat bonsai. Ini bisa dilihat nih. Bahasa Inggrisnya dibilang pig lip. Pig lip? Ya. Nah, itu buahnya. Nah, ini lingkaran patahnya berapa nih, Cik? Yang jelas potnya saya pakai ukuran 90 x 65. 65. Ya, saya tidak pernah menghitung lingkar batang ya soalnya. Iya, iya, iya. Ini buahnya banyak sekali. Kadang-kadang gede-gede dia. Ini juga ada. Dari angkat dari program. Program sekitar 5 tahun. Portnya aslinya masih. Saya tidak bongkar. Saya masukkan saja ke port yang besar. Tidak pernah diganti media. Nah, kalau ini ada yang tanya nih teman juga. Ini kan program nih. Cara ngangkat yang aman, lo itu gimana, Cik? Biar nggak mati. Ya. Karena di program aman. Oke, sahabat. Kita tanya tip beliau. Ini kebetulan lo yang habis di program. Beliau angkat dan aman. Bukannya poinnya subur begini. Jadi, kita langsung tanya ke beliau yang sudah mengalami. Ini dulu di programnya di mana, Cik? Di belakang. Di belakang ya. Terus, teknisnya ngangkat ini biar aman gimana? Kalau sudah kira-kira balance semua. Jangan dulu mikir rantingnya. Jangan pembentukan ranting dulu. Tangan-tangannya dulu sudah balance. Lebih baik diangkat. Oh, cara ngangkatnya ada nggak teknisnya? Cara ngangkatnya kita harus... Pemotongan akar. Bertahap. Oh, pemotongan bertahap. Ini angkatnya ada akar berapa kemarin? Waktu memotong ada 10? Ada. Nah, terus pertama di potong berapa? Pertama satu sisi saja dipotong. Oh, satu saja? Ya, satu sisi sininya saja. Teng, 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 teng. Biarin dulu. Tapi sebelumnya sudah ada pot? Potnya kan sudah ditanam langsung. Yang keluar dari pot, akar yang keluar dari pot itu di programan. Potong. Itu yang dipotong. Seberapa kita mau pakai, segitu kita potong. Satu sisi. Oke, sahabat bonsai. Nah, di sini kita sharing sama Dewa JJ. Dia berbagi pengalaman, ya. Sharing. Semoga teman-teman bermanfaat buat teman-teman. Jadi, untuk program lo, sahabat. Untuk program lo, pertama kita kan tetap harus pakai pot tanamnya, ya. Ya. Ditanam. Setelah ditanam itu dia subur dan balance. Nah, balance ini artinya sudah memproporsi antara bodi dengan cabang. Nah, cabang, ranting, segala macam. Nah, di sini ada teknis untuk pengangkatan biar menghindari risiko kematian, ya. Nah, jadi beliau pengalaman beliau pribadi, kita program ini anggap empat sisi. Karena kotaknya empat, ya. Potnya, ya. Jadi, sisi mana yang mau dipangkas dulu. Jadi, tidak boleh pangkas semua. Jadi, bertahap, sahabat. Pertama, kita mangkasnya sisi depan dulu. Kita jadi akar yang di sisi depan langsung dipotong. Ada tiga, tiga aja. Ya, yang lewat dari pot. Yang sisi samping, yang lagi tiga, jangan dipotong. Terus, selang berapa bulan lagi dipotong, Ji? Satu bulan, lah. Satu bulan? Tidak usah diuruk lagi, tidak usah. Oh, tidak diuruk lagi, ya? Tidak, tidak. Terus? Jangan diuruk. Biar getahnya keluar, kering. Setelah dia kering, sekitar satu bulan lah amannya. Ya. Baru sisi baliknya, sisi belakang. Oh, gitu. Sisi belakang. Biarin satu bulan juga. Aduh, sisi kanan, satu bulan, kiri satu bulan. Empat bulan itu prosesnya. Oke, sahabat bonsai. Jadi kita dapat tips sama beliau. Jadi proses untuk pengangkatan ini, kita mengikuti empat sisi ya. Empat sesian. Jadi selama empat bulan. Pertama depan, habis kedua di belakang dipotong akarnya. Satu bulan lagi di samping kanan. Satu bulan lagi di samping kiri. Kenapa dilakukan itu? Biar ada tahapan. Nah, jadi yang bekas dipotong pertama, jadi sudah temukan akar serabut. Iya. Belum juga ya? Jangan. Tidak secepat itu dia. Yang penting lukanya sudah kering. Oh, gitu ya. Kalau kita nunggu akar serabutnya lagi keluar, itu tambah stres dia. Dan lama. Oh, gitu. Ya. Oh, berarti akar yang lain tetap dipot yang lama ya? Luar biasa, sahabat. Itu pengalaman beliau. Tidak usah nunggu lama. Jadi satu bulan, satu bulan, satu bulan. Jadi akar itu, akar yang ada dipot yang lama, tetap ada akar serabut. Jadi aman. Terus penyiraman, Ji? Waktu pengangkat itu berapa hari sekali? Waktu baru diangkat itu sekali disiram, taruh di tempat yang teduh, dan daunnya harus dihabisin. Dihabisin. Digundul. Digundul. Ya. Untuk mengirai penguapan. Penguapan ya? Ya. Harus sampai sedini. Kira-kira dua bulan di tempat teduh. Dan penyiramannya tetap. Kalau lu kan air yang boros. Luar biasa. Dapat dihubung lagi satu nih, teman-teman. Media, media yang irit dia. Dia ada cerewet sama media. Halo, media lo apa, Ji? Sama, saya pakai. Oh, gitu ya? Kumos? Kompos. Kompos? Sama, apa namanya? Sekam. Sekam bakar bagus sekali. Tetap saya pakai sekam bakar untuk menggemburkan tanah. Pasir Malang ada? Ya, pasir Malang atasnya. Oh, luar biasa, sahabat. Itu sama, untuk insek seperti biasa, sama ya. Ya. Nah, ini kalau dengan besar begini dijual berapa, Ji? Ini murah nih. Berapa murah? 18-an. 18 juta katanya murah. Saya seribu baru murah. Itu kalau kita, kalau di bonsai, harga proses yang kita hitung. Bukan besar kecilnya bonsai. Ya, prosesnya. Prosesnya yang mahal. Karena emang semua ada tahapannya, sahabat bonsai. Keahliannya. Ini udah pernah menawar belum? Sebenarnya sih, udah mau diambil. Cuma belum ada kabar. Oh, gitu ya. Sama orang. Jadi, sahabat bonsai kita putar. Wah, saya bertedah nih. Asik juga. Ini buahnya nih ya. Ini buah ini nggak bisa dimakan juga ya? Bisa, tapi rasanya kayaknya nggak begitu enak. Banyak orang makan. Bisa ya? Oh, bisa dimakan. Tapi jarang ada yang boleh dimakan nih. Kalau di luar ini makan. Tropical fruit termasuk kategori tropical fruit ya. Tropical apa? Tropical fruit. Oh, Tropical fruit. Luar biasa. Beliau-beliau nih. Oke, sahabat. Kita keliling lagi nih. Udah dapet ilmu tadi nih. Aduh. Kalau musimu janat ada tantangan lagi? Nggak ya? Low-nya? Hmm. Lebih subur ya. Lebih subur aja ya? Low airnya yang boros. Cuma iritnya di media. Nggak perlu diganti media kalau low. Woy, luar biasa. Oke, cek lagi. Cek and recheck. Mana lagi nih? Sampai jumpa.